Wow ini clean banget ya Terus berasa banget pas baru masuk tuh luas Dan kayak berasa gak tinggal di Indonesia nih kalo tinggal disini kayaknya Ini harus kurang lagi sih Hai Property People Ada lagi nih pilihan buat kamu yang baru married Atau keluarga muda yang mencari ketenangan di tengah hirupi kota Jakarta Nah disini tuh ada danau yang besar Fasilitasnya lengkap terus aksesnya juga banyak Pokoknya kalian tuh gak perlu jauh-jauh apalagi harus keluar dari kota Jakarta Nah disini tuh bisa dibilang The only league township in Jakarta Nah penasaran kan seperti apa? Mending kita langsung kepoin seperti apa Asya Yuk! Halo Bu apa kabar? Baik Masya dan Oke Property People Jadi sekarang saya udah ketemu dengan Ibu Melia Budiman Belia adalah Sales Departemen Head dari Asya Nah bukan hari ini kita janjian nih pengen liatin unit yang ada di Asya Tapi sebelum kita kesana Boleh diceritain dikit gak sih Bu tentang Asya sendiri seperti apa sih? Bisa tapi kayaknya lebih enak kita langsung ke area market lagi yuk Udah yuk Yuk Oke Oke jadi sekarang kita udah ada di depan market dari Asya Benar benar sekali Nah jadi mungkin saya jelaskan dikit aja Kita pertama ini lokasinya Asya sendiri itu pun berdiri di atas lahan sebesar 70 hektare Kemudian juga kita bisa lihat center point kita itu adalah danau sebesar 15 hektare Wow Jadi sebenernya kalo ngomong dari suasana dari kenyamanan tinggal disini ketenangan Itu semuanya lengkap lah sebenernya di Asya ini Wow Gitu Jadi kita sebenernya pasarkan dari semenjak tahun 2017 Masyadam Pertama kita dari Cluster Semayang, Cluster Matana, Maninjau Kita juga ada Tobalik Villas Itu sebenernya rumah yang lebih eksklusif Karena posisinya itu persis di depannya danau itu sendiri Wow Gitu Nah tapi saat ini yang paling baru kita mau pasarkan Atau sebenernya kita baru mulai pasarkan sih ya Itu yaitu Cluster Sentarum Oh gitu dan nanti kita bakal lihat yang Sentarum ini Oh yang baru ini ya Makin penasaran nih pengen lihat unitnya Mending kalo gitu kita langsung kesana aja kali ya Kita langsung hampir aja ya Yuk Yuk Nah kita udah sampai nih di depan rumahnya Untuk semua rumah sebenernya yang ada di Asya Kita selalu sudah lengkapi dengan digital smart door lock Oke Nah jadi untuk digitalnya ini bisa apa aja Pertama dari pin Kemudian fingerprint Ada tap card juga Dan juga bisa kunci manual Oh oke Untuk kali ini kita masuk pake pin terlebih dahulu ya Oke 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 Wow Ini clean banget ya Ya Terus berasa banget pas baru masuk tuh luas Dan kayak berasa gak tinggal di Indonesia nih kalo tinggal disini kayaknya Bener kurang lebih sih Sebenernya untuk dari designnya pun kita bisa lihat ini langsung double high ceiling Setinggi kurang lebih 6,5 meter Wow Ya Kemudian di support lagi dengan adanya kaca yang bisa dibilang full glass ya Jadinya ya Full banget ya Full ya Jadi penjayaan dari sirkulasi semuanya itu Setiap ruangan pasti dapet gitu Oh gitu Jadi gak cuma di sebelah sini doang Biasanya kan Biasanya kadang-kadang di sebelah kanan doang ada kaca atau kiri Enggak nih Semuanya ya Kebetulan karena ini tipe corner Jadi kita bisa dapet dari samping Dari belakangnya pun kita full Sampai area diningnya pun Sambil makan bisa ngeliat view ke depan Oh oke Ini lebar berapa sih? Ini lebar 8 Wow Sebenernya untuk lebar 8 ini kita sih Sangat luas Sangat luas banget nih Untuk lebar 8 biasanya gak seluas ini keliatan ya Bener-bener Ini keliatan luas banget loh Bener-bener berasa banget leganya ya Nah untuk Di area lantai 1 ini ada apa aja sih? Jadi untuk area lantai 1 ini Pertama kita ada living area Jadi langsung pintu masuk Disambut di living area Ditambah lagi kita ada dining Dan juga kitchen Oke Nah salah satu sebenernya yang unik dari Cluster Sentarum ini Yaitu posisi Service Bedroom ya Oke Service Bedroom kita bisa dilihat ada tangga itu Sebenernya itu ada di lantai 2 Oke Gunanya untuk apa? Sebenernya untuk memaksimalkan area lantai 1 ini Supaya Terlihat lebih luas ya Apalagi dengan tadi Tipe 8 aja Kita ya Sebisa mungkin Mau buat suasananya Supaya terlihat lebih besar Oke Jadi memang bener-bener dimaksimalkan ya Ya Nah selain itu ada area apa lagi? Selain itu kita ada kamar tidur Kamar tidur ini sebenernya bisa untuk tamu Atau untuk orang tua Yang ikutan tinggal disini Di lengkapnya juga ada kamar mandi di sebelahnya Oke Jadi emang Udah lengkap banget ya Nah itu untuk di area lantai 1 Tadi kita udah lihat Ada area living room Dining Terus ada kitchen Terus ada kamar tidur Sama ada kamar mandinya juga Nah ini kan baru ada lantai 1 nih Kita masih mau lihat ada berapa lantai lagi nih Sebenernya kita ada 2 lantai lagi Ada 2 lantai lagi ya Ya udah kalau gitu menit kita langsung lihat aja Lantai berikutnya Yuk Yuk Oke Jadi sekarang kita udah ada di area lantai 2 Ya Nah ada apa aja nih Bu untuk di lantai 2 Jadi untuk lantai 2 ini kita ada 1 kamar tidur Dan juga ada ruangan ekstra ini Nah ruangan ekstra ini sebenernya bebas dari nanti penghuninya menjadikan ruangan apa Pertama yang kita saat ini menjadikan contoh itu adalah ruang kerja Gitu Ruang kerja yang sebenernya enak sekali ya Viewnya bisa langsung lihat ke bawah Bisa lihat ke taman gitu Nah Tapi sebenernya bisa juga sih area ini jadi ruang keluarga Atau mau jadi ruang main anak itu juga bisa Oke Berarti intinya bisa difungsionalkan tergantung ke ruangan masing-masing ya Benar Benar sekali Oke nah selain itu ada area tadi Kita ada kamar tidur Itu sebenernya kamar tidur utama justru di lantai ini Oh kamar tidur utama di lantai ini Waduh kalau gitu penting kita langsung lihat kali ya Benar yuk Wow sekarang kita udah ada di area kamar tidur utamanya ya Benar sekali Tapi pertama kali masuk nih langsung lihat kesini Bu nih Ini masuk kamar tidur utamanya ternyata juga udah full of glass ya Benar benar sekali Sebenernya semua kamar tidur kita nanti Oh gitu Dilengkapi dengan kaca yang sebenernya pencahayaan yang maksimal ya Oh gitu Kalau bisa dibilang sih sebenernya setiap area tadi di bawah semua tuh kayak udah full of glass Di kamar pun juga udah pakai kaca juga Jadi kayak mau dimana-mana aja di sudut mana aja kayaknya dapat cahaya ya Bisa dibilang kalau siang nggak perlu nyalain lampu Oke Heimat energi Nah selain ini ada apa aja nih yang di area kamar tidur utama Jadi kalau untuk area kamar tidur utama kita ada space nanti untuk wardrobe dan juga ada kamar mandi Oh gitu Tapi ada satu yang mau di highlight sebenernya untuk kamar tidur utama ini Bisa dilihat dengan tipe yang hanya lebar 8 Kamar tidurnya sebenernya sangat besar Ini kayak super king gitu ya Bisa super king kita ranjang ya Dan masih punya space yang cukup besar di sampingnya Jadi kita sebisa mungkin mau memang orang yang tinggal disini berhasil sangat nyaman Kita nggak mau hanya kamar tidur yang ya Ya kecil ya Maksudnya ini kan untuk tinggal lama apalagi saat ini juga banyak kan keluarga-keluarga muda pasti lebih baik di rumah gitu Jadi memang sebisa mungkin kita memaksimalkan area ini Nah salah satu yang ini bisa jadi contoh juga desainer kami itu Alex Bayu Melakukan interior yang sebenarnya suasananya dibuat sangat vibrant ya Tapi di saat yang sama karena semuanya soft edges jadi berasa sangat light Oke wah ini keren banget ya Ini juga bisa jadi referensi banget kalau misalnya nanti bisa tinggal disini ya Benar-benar sekali Oke nah ini kan kita udah ngelihat untuk area di lantai 2 Nah berarti masih sisa ada satu lantai lagi Ini kita langsung lihat kali ya Kita langsung lihat aja di atas Wah oke Jadi sekarang kita udah ada di area lantai 3 ya Lantai 3 Sekarang ini udah di kamar apa nih Bu? Ini kamar anak Oh kamar anak? Iya Wow dan seperti biasa ya kaca Iya Pasti kaca Pasti kita pencahayaannya maksimal Oke Nah apa aja nih yang spesial di kamar anak? Yang spesial di kamar ini seperti biasa kita pasti lengkapi dengan satu kamar mandi Oh gitu Oh gitu Tapi kalau misalnya rata-rata tuh kalau misalnya kamar anak ya Kamar mandinya di luar Iya Oke Kalau ini enggak kita memang selalu mencoba untuk memaksimalkan area Jadi kamar anak pasti sudah punya kamar mandinya masing-masing Oke Jadi emang setiap kamar disini tuh punya kamar mandi masing-masing Punya kamar mandi masing-masing Wow keren banget Ini baru kamar yang pertama ya Ini baru kamar pertama Sama kita lihat yang kamar kedua lebih besar lagi Oh gitu Yaudah kita langsung lihat sana Yuk Oke Ini kita masuk ke kamar anak berikutnya Oh wow Ini kamar anak tapi kayaknya mirip sama kamar utama di bawah ya? Iya sebenarnya ini bisa dijadikan kamar master juga sih Karena ukurannya kurang lebih mirip memang Oke oke Dan ini memang seperti biasa Ini makin Kalau ngelihat kesana tuh Selalu kaca Iya kaca besar Terus ini juga untuk penempatan-penempatan Peniturnya juga dimaksimalkan banget Walaupun mungkin pakai kasur yang gede Tapi tetep kelihatan lowong ya? Yes Karena memang sebisa mungkin kita mau Ruangan Balik lagi ruangan kamar tidur Kita nggak mau ukuran kecil Kita maunya sebesar mungkin Supaya mereka lebih nyaman gitu Oke ini ada area kamar tidur Terus disini juga Ini bisa untuk kabinet nanti Selain itu juga disini ada walk-in wardrobe nya Ada Dan juga kamar mandinya Oke Tetep dilengkapin semua kamar Ada kamar mandi masing-masingnya Iya bener Gue jadi makin penasaran Pengen ngobrol-ngobrol banyak Tentang apa aja sih kelebihan-kelebihannya Ada di Asya Menikah yang kita ngobrol-ngobrol di bawah kali ya Oke yuk Oke property people Tadi kan kita udah diajak nih Jalan-jalan sama Ibu Melia Ngeliatin unit yang ada disini Ya Nah Bu boleh dijelasin lagi nggak sih Bu Untuk kelebihan-kelebihan yang ada di unitnya dulu nih Mulai dari luas tanah sama luas bangunannya berapa? Oh iya Jadi untuk luas tanah itu Kita di 168 meter persegi Dan ukuran bangunannya ini di 165 meter persegi Nah Kalau kita mulai dari fasad tadi di depan Bisa dilihat desain itu sebenernya sangat modern dan elegan ya Memang itu adalah desain idea yang mau di achieve oleh Tom Elliot Oke Gitu Dari pintu masuk juga kita tadi ada langsung carport dulu dua Saat masuk kita langsung dilengkapi dengan digital door lock Dan pas masuk ke dalam ruangan ini Balik lagi kita bisa lihat ini trademarknya Asya Banget-banget ya Jadi double high ceiling mencapai 6,5 meter Setelah itu juga Kalau dilihat juga Pencahayaan balik lagi Pencahayaan kita tuh selalu maksimal Kita selalu mau membuat orang yang tinggal disini nyaman Jadi pencahayaan pasti maksimal Dan juga sirkulasi udaranya juga Iya wow Ini Tadi kan memang kita berasa banget ya Disini kayak Walaupun lebarnya 8 Tapi berasa banget luasnya ya Benar benar Berasa sekali luasnya Setelah itu juga Sebenernya untuk setiap rumah Yang ada di Cluster Sentarum ini dilengkapi dengan AC Di setiap kamar Dan itu udah emang dapet ya? Sudah dapet Sudah included Ada juga water tank kita siapin dua Satu ground dan roof Itu juga sudah kita siapkan Oke wow Nah yang paling unik lagi yang Hanya ada di Cluster Sentarum Yaitu smart home systemnya Oh itu udah dapet? Udah dapet disini Ada smart home system Langsung bisa kontrol lampu AC Dan juga ya untuk yang lainnya Lagu atau apapun gitu Bisa Nah itu kan kelebihan-kelebihan yang ada di unitnya Nah untuk kelebihan-kelebihan yang ada di Cluster nya sendiri ada apa aja? Di Cluster nya sendiri Kebetulan kita ada Cluster Facility Itu lengkap dari swimming pool, kids pool, kids playground, yoga area, barbeque area, multi purpose court Pokoknya lengkap sekali lah Wow Tapi memang Cluster Facility ini kita share ya dengan Cluster lainnya Karena jadi memang kita mau jaga dari sisi IPKL nya juga sih gitu Setelah itu juga sebenernya selain Cluster Facility ini Kita nanti akan ada Clubhouse nya juga Oh oke Yang itu untuk sharing seluruh Asia Semua ya Semua Cluster-cluster yang ada disini Ya bener Wow jadi emang banyak banget dan lengkap banget untuk fasilitas sendiri yang ada di dalam Cluster nya Bener Oh ya satu lagi Bu Kalau untuk dari segi keamanannya gimana nih? Dari segi keamanan sebenernya dalam rumahnya sendiri pun sudah kita kasih CCTV Nah CCTV satu di depan pintu masuk dan satu lagi ada di area living room Nah gunanya sebenernya untuk apa sih? Biasanya kan kalau kita kerja tinggalin anak di rumah Kita kan pengen lihat ya anak lagi ngapain bisa langsung nanti diakses dari CCTV di smart home nya Oke Gitu Jadi selain itu juga di Cluster Facility nya itu kita lengkapi dengan fitur Face Recognition Nah gunanya untuk apa? Jadi supaya orang-orang yang memang bukan penghuni tidak bisa sembarangan masuk ke dalamnya Oke Nah yang paling utama sebenernya yang paling penting sekali itu ada Triple Gated Security Oke Pertama saat kita masuk ke Asia Kedua saat kita mau masuk nih ke area perumahan nya saja Nah yang ketiganya itu pas mau masuk ke dalam Cluster Sentarum nya sendiri Wow Jadi beneran ada Guarded Security di tiga titik gitu Wow jadi emang bener-bener keamanannya tuh bener-bener terjaga Wow keren banget ya Iya Jadi itu semua sih sebenernya kalau dari segi keamanan kita sebisa mungkin mau selengkap mungkin Supaya orang-orang yang tinggal disini pun merasa sangat nyaman dan aman Nah itu kan untuk fasilitas ya ada di Cluster Nah sekarang pengen tau dong Bu untuk kelebihan-kelebihan yang ada di surrounding area nya ada apa aja nih? Jadi saat kita masuk ke dalam Jakarta Gun City sendiri itu kita bisa langsung lihat ada Ion Mall Kemudian di sebelahnya persis itu juga ada IKEA Oke Nah jadi sebenernya kalau untuk fasilitas pendukung di sekitarnya itu sudah sangat lengkap Oke nah untuk akses Bu Untuk akses Jadi kalau untuk dari segi infrastruktur sebenernya kita sudah lengkap ya Ada tol Jor, ada tol Sunter Pulau Gebang Jadi untuk semuanya kalau dari segi fasilitas transportasi juga itu sudah lengkap Oke jadi emang bisa diakses kemana-mana ya dari mana-mana juga bisa ke sini ya Beneran Emang bener-bener strategis lah ya Oke itu untuk transportasi dan juga tadi kan fasilitas pendukung kayak untuk hiburan lah ya Mal dan IKEA Nah kalau untuk kayak mungkin fasilitas pendidikan atau rumah sakit itu ada di mana? Di sini ada, jadi ada Global Mandiri School itu lokasinya ada di dalam Jakarta Gun City Kemudian juga kita ada Future Hospital nanti Mayapada Hospital Nah tapi karena lokasi kita memang jaraknya hanya 5 km saja dari Kelapa Gading Sebenarnya kan udah banyak tuh rumah sakit ternama Kemudian juga sekolah-sekolah internasional Tambah lagi ya fasilitas semua lainnya ya Jadi sudah lengkap sekali di sini Wow jadi emang kalau bisa dibilang tuh fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas hiburan Semua ada ya? Semuanya Besar dan besar banget ya Besar sekali Lahannya saja 70 hektare Dan namanya 15 lagi Wow keren banget Pokoknya kalau yang pengen mencari ketenangan di tengah-tengah hiruk pikuknya Jakarta Ya nggak usah keluar-keluar ya Nggak usah keluar-keluar jauh-jauh dari Jakarta Ini mah udah ada di Jakarta lagi ya? Udah ada di Jalan Jakarta sendiri malah Wow banget Karena tadi kita udah dengerin untuk kelebihan dari unit, kelebihan dari kluster, terus kelebihan dari seorang di areanya Nah mungkin yang bikin penasaran saya dan Property People juga yang sedang menyaksikan acara ini Kira-kira dengan semua kelebihan-kelebihan yang tadi udah disebutin Harganya berapa sih Bu? Harganya itu kita starting di 2,5 an Wow Dengan cicilan sebenarnya yang sangat ringan mulai dari 8 juta saja per bulan ya 8 juta per bulan untuk Property di Jakarta dengan fasilitas seperti ini? Benar Wow keren banget Nah kalau untuk sistem pembayarannya ada kemudahan nggak sih? Dari sistem pembayaran sih sebenarnya kita bisa langsung cicilan ke D-Baloper atau bisa dengan KPR juga Kita kerjasama dengan cukup banyak bank sih dari BCA, CIMB, jadi Mandiri, semua bank-bank ternama Semuanya kita sudah kerjasama Jadi tinggal pilih aja ya Tinggal pilih aja Mau cash keras juga bisa Benar Cicil ke developer juga bisa Jadi tinggal pilih aja Kalian udah diberikan kemudahan ya Ya Oke nah mungkin buat meyakinkan Property People juga nih Bu Mungkin boleh dikasih tau lagi nggak sih? Tiga alasan kenapa Property People harus beli unit atau mungkin investasi di Asia Jadi Pertama itu Balik lagi dari sisi lokasi Kita masih dalam Jakarta dengan konsep The only lake township di Jakarta Jadi memang kalau dari sisi Keasrian, ketenangan, semua bisa dapet lah di Asia ini gitu Jadi Jadi yang kedua itu dari developernya Kita itu joint venture antara tiga developer ternama Pertama dari Astra Property, Hong Kong Land dan juga Modern Land Oke Jadi kita semua sudah punya ekspertisnya masing-masing lah ya untuk bangun di Asia ini gitu Nah kalau yang ketiga itu dari nilai investasi Kan kita baru launching dari semenjak tahun 2017 Cluster yang kita pasarkan baru lima nih, baru yang kelima Masih banyak sebenarnya cluster-cluster berikutnya Kita masih ada area komersial, masih ada apartemen Jadi kalau dari nilai investasi itu pun pasti akan terus naik Semua kota baru, township baru itu pasti Semakin awal kita beli semakin baik nanti nilai investasinya, kenaikannya gitu Wow, keren banget Jadi itu dia tiga alasan kenapa kalian harus beli atau berinvestasi di Asia ya Tadi ada lokasi, terus tadi ada developernya juga Sama nilai investasinya pasti emang bakalan naik ya Nah semoga itu cukup meyakinkan kalian untuk berinvestasi atau beli properti di Asia Tetapi kalau misalnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton